Pemirsa jelang debat pamungkas akhir pekan nanti, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta kian gencar berkampanye. Yang terus dilakukan adalah menyambangi warga dan mendengar persoalan serta keluh kesahnya. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor 1 Suswono mendengarkan langsung keluh kesah warga Jakarta Selatan dalam sebuah pertemuan pada selasa siang. Warga menyampaikan kekhawatiran tentang nasib para lansia dan penyandang disabilitas yang semakin kesulitan mendapatkan bantuan. Mereka juga berharap bantuan sosial harus tepat sasaran. Dalam kesempatan ini Suswono menjelaskan bahwa persoalan distribusi bantuan sosial bukan sekadar angka atau data, tapi menyangkut rasa keadilan dan harapan hidup warga. Ini yang bikin macetkan itu ya, untuk bisa menyalurkan kredit tanpa bantuan kembang ya. Insya Allah masuk ke kondisi tak nanti ada dan hasil nanti. Kehadiran calon gubernur Jakarta nomor 2 Dharma Pong Rekun di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada selasa siang kemarin langsung disambut warga. Pasangan dari kunwardana itu menemui warga untuk mendengarkan keluhan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kesempatan itu warga mengeluhkan masalah banjir yang mereka hadapi. Dharma Pong Rekun menyampaikan sejumlah solusi mengatasi banjir di Jakarta yang menjadi salah satu programnya. Dharma berjanji jika terpilih kelak, antara lain akan melakukan normalisasi sungai, membersihkan aliran sungai secara berkala dan menambah hutan kota. Sementara calon gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung melanjutkan kampanjenya dengan menjadi dalam sebuah diskusi yang digelar pengurus wilayah Muhammadiyah Jakarta pada selasa siang. Di hadapan peserta diskusi, mantan sekretaris kabinet itu mengaku banyak menerima pertanyaan terkait lapangan kerja, kesehatan, dan pendidikan. Pasti yang Jakarta tidak lagi menjadi bukota. Pramono berjanji jika terpilih kelak akan membuat banyak balai latihan kerja untuk menambah keterampilan bagi pelajar yang lalu sekolah. Selain itu akan jalankan program sekolah gratis. Terima kasih telah menonton!